Berikutnya, kita akan lihat ada beberapa desain instructional model yang dapat kita adaptasi, yang dapat kita terapkan dalam menyusun pembelajaran digital kita atau blended learning dalam konteks blended learning. Yang pertama, ada yang disebut dengan model GEL. Model GEL ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, ada tahapan goal analysis atau analisis tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, ada activity plan atau perencanaan aktivitas pembelajaran. Yang ketiga adalah learning resource development atau pengembangan sumber belajarnya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Nah, ini 4 tahapan ini kemudian menyusun akronim GEL. Nah, ini bisa kita adaptasi. Bagaimana langkah-langkah spesifiknya? Kita akan lihat. Yang pertama, dalam tahapan goal analysis, ini terdiri dari 3 langkah. Langkah yang pertama adalah unpacking goal, yang kedua adalah constructing miserable indicator, kemudian yang ketiga adalah formulating subject atau subtopic. Jadi, langkah yang pertama ini dilakukan goal analysis atau dalam istilah lain sebetulnya di yang pertama ini adalah analysis instructional. Jadi, merumuskan tujuan pembelajarannya, kemudian mem-breakdown menjadi indikator, dan kemudian memformulasikan sebetulnya topiknya apa yang terkait dengan indikator-indikator tersebut. Nah, ini biasa dilakukan. Jadi, yang goal analysis ini biasa dilakukan oleh guru-guru, dan ini hal yang tidak berbeda antara daring dengan offline, dengan luring. Antara blended learning maupun non-blended learning. Kemudian yang kedua adalah activity plan. Nah, di activity plan ini, ini yang agak sedikit berbeda. Di activity plan, ini ada 3 tahapan atau 3 aktivitas, yaitu yang pertama adalah online activity yang harus dirumuskan. Jadi, online activity-nya apa? Umumnya, dalam konteks blended learning, online activity ini isinya adalah basic knowledge. Jadi, basic knowledge atau pengetahuan dasar. Pengetahuan dasar yang disampaikan secara daring. Yang kedua, setelah itu dicari offline activity-nya. Offline activity ini, yang mana tidak mengharuskan bertemu gitu ya, tapi kalau desain blended learningnya tatap muka ya, berarti pada saat tatap muka apa yang akan dilakukan. Nah, tapi kalau misalkan tidak tatap muka sekalipun, offline activity-nya ini berarti aktivitas mandirinya apa yang akan dilakukan oleh peserta didik. Ini yang dirumuskan. Jadi, dalam rumusan model GL, activity plan itu terdiri dari 2 bagian yang mana kedua-duanya sebaiknya dilakukan. Ada online activity, dan ada online dan offline activity. Dan yang ketiga, pada tahapan activity plan ini adalah construct instructional evaluation form. Jadi, merumuskan evaluasinya nanti akan seperti apa dengan basis aktivitas yang tadi sudah dilakukan. Kalau aktivitas online-nya membaca, aktivitas offline-nya adalah misalkan membuat rangkuman, Maka evaluasinya nanti akan seperti apa. Nah, ini yang harus direncanakan di tahapan yang kedua atau di tahapan activity plan. Kemudian yang ketiga adalah learning resource development. Di learning resource development ini, terdiri dari 3 komponen. Ada perbedaan. Kalau di langkah sebelumnya dan langkah yang lainnya, ini menggunakan tahapan. Kalau di learning resource development, ini menggunakan komponen. Jadi, bisa yang mana saja dulu. Yang pertama ada utilization of available resources. Yang kedua ada development new original resources. Jadi, sebaiknya dalam setiap konteks pembelajaran, ini menggunakan dua komponen ini. Ada komponen yang utilization, ada komponen yang development. Yang original. Jadi, ada yang kita menggunakan bahan yang sudah tersedia. Atau kita juga, dan kita juga sebaiknya menggunakan bahan yang kita rancang sendiri. Jadi, biasanya bahan ajar yang sudah ada, ini juga sudah cukup bagus ya. Apalagi misalnya untuk pembelajaran di sekolah, sekolah dasar maupun menengah. Ini bahan ajar yang tersedianya atau available resources-nya sudah sangat melimpa. Sehingga, effort kita untuk mengembangkan bahan ajar yang betul-betul baru, ini bisa lebih kontekstual lagi. Sehingga, layak untuk kita memanfaatkan atau utilize available resources ini secara maksimal. Sehingga, pada saat development new original resources, ini lebih pada kontekstual pada apa yang sebetulnya kita ingin berikan penekanan pada peserta didik kita. Dan yang terakhir ada forming implementation strategy. Ini merumuskan bagaimana nanti bahan ajar atau sumber belajar tersebut, pola akses yang dilakukan oleh peserta didik seperti apa. Apakah misalkan akan disajikan di LMS, atau disajikan melalui messenger, whatsapp, misalkan. Ataukah menggunakan strategi quiz, misalkan, dengan menggunakan assessment tool, dan lain sebagainya. Itu implementation strategy. Dan yang terakhir di GEL ini adalah evaluate and reflection. Jadi, yang pertama langkahnya adalah learning outcome achievement-nya dilakukan analisis. Jadi, bisa dengan menggunakan tes, bisa dengan menggunakan quiz, tapi bentuknya adalah sumatif. Kemudian ada reflection process, dan ada follow up decision. Ini bisa sumatif, bisa juga formatif. Jadi, setelah itu kemudian dilakukan refleksi, dan kemudian diputuskan follow up-nya seperti apa. Tergantung pada hasil analisisnya, atau hasil refleksinya. Jadi, ini adalah langkah-langkah dari model GEL. Model GEL ini hanya satu saja. Ada banyak model lain yang bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan pembelajaran secara blended learning, atau secara digital. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!